Pahri Hussaini tulis kalimat menohok tentang counter attack atau serangan balik, sindir sintayong atau tidak Sekuat Garuda mudah sukses meraih kemenangan atas Vietnam Namun di sisi lain, pertahanan Indonesia masih sangat lemah karena kerap kesulitan menangani counter attack atau serangan balik dari lawannya Secara kebetulan eks pelatih timnas U16 pernah menulis hal terkait counter attack tersebut di akun Instagram pribadinya Dalam unggahan postingan terakhirnya, Pahri Hussaini memposting yang seperti menjurus kepada pelatih timnas Indonesia Sintayong Tidak dijelaskan apa maksud dari caption yang diunggahnya itu, beberapa orang menduga Pahri Tengah menyindir timnas Indonesia Namun dugaan tersebut bisa juga salah karena Pahri Hussaini menutup kolom komentar sehingga publik hanya bisa menduga tanpa tahu apa maksud sebenarnya dari unggahan tersebut Lagi pula unggahan tersebut sudah lewat dari 24 jam Dalam artian foto serta caption yang diunggah Pahri Hussaini sebelum laga Indonesia melawan Vietnam dimulai Untuk diketahui laga Indonesia, Pesos Vietnam dilangsungkan pada kemarin malam Minggu 18 September 2022 pukul 20 waktu Indonesia berat di Stadion Gorabung Tomo, Surabaya Namun lucunya, dua gol Vietnam berasal dari counter attack atau serangan balik dari sang lawan Jika Pahri Hussaini berniat untuk menyinggung timnas Indonesia, maka ia tentu akan melakukannya usai laga Namun pada kenyataannya ia terbukti menulis caption tersebut sebelum pertandingan dimulai Jadi sampai saat ini publik hanya bisa dibuat penasaran oleh pelatih yang saat ini menangani tim asal Liga 2 Persela Lamongan tersebut Pahri Hussaini juga pernah jadi bulanan-bulanan netizen pada Piala FFU 16 2022 kemarin Pelatih Garuda Asia Bima Sakti sukses membawa Iqbal Gowijangge dan kawan-kawan keluar sebagai juara Piala FFU 16 Berbagai komentar menghiasi jagat media sosial, tak terkecuali Pahri Hussaini selaku eks pelatih timnas U16 yang juga pernah membawa Garuda Asia meraih prestasi Saat itu Pahri membuat banyak orang tersinggung karena menulis ucapan selamat, namun dibumbui dengan kalimat produk lokal Pahri dituduh tengah menyindir Sintayong yang dimana sampai saat ini pelatih asal Korea Selatan itu belum mampu membawa timnas Indonesia juara untuk level apapun Tapi dibalik itu kita harus bangga dengan timnas saat ini dimana timnas Indonesia senior dan timnas U20 berhasil lolos Piala Asia 2023 Tentu saja itu pencapaian yang luar biasa untuk sepak bola Indonesia Terima kasih telah menonton!